The Young Seeders Lebanon dengan jersi putih, putih, putih Coba menekan dari sisi kiri menuju kanan layar anda Kesempatan Nasional Indonesia tentunya dengan jersi utama merah, merah, merah dengan aksen putih Kali ini bergerak Coba untuk menggapai bola tadi ya Kembali tekanan dari sisi kanan gagal tadi Backup Putra Tapi kemudian ada gerakan dari Jen Kelisroyal Satu cutback tadi gagal untuk bisa digapai, dimanfaatkan di area penalti dari Lebanon Luang berikutnya satu umpan Cukup menjanjikan, mampu diamankan oleh Rami, Yali dan Masih dengan Jen Kelisroyal Pressure terus ditingkatkan Kresimitas tinggi melibatkan Rizky Ridho Satu umpan berbahaya, tendangan yang sangat apik disajikan oleh Taufani Musliweli Ya ini peluang kedua Indonesia Sebuah pergerakan yang bagus dari Rizky Ridho Langsung cutback dia Tapi Taufani Muslihuddin Saya pikir eksekusinya, finishingnya Tidak sempurna Kita lihat bola melambung ke atas Buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia terbaru Langsung aja klik link di deskripsi video ini Dan nikmati promo gratis ongkirnya Buruan sebelum kehabisan Mohon subscribe channel ini dulu Supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia Skor sementara dan skor akhir Timnas Indonesia U20 Dua versus Lebanon di laga Uji coba jelang SEA Games Tahun 2020 Tiga dan pengakuan jujur pelatih Timnas Indonesia U20 Dua indres syafri kepada masyarakat Berita pertama Luar biasa laga timnas Indonesia U20 Dua versus Lebanon berjalan dengan menarik dan seru Update sementara dan skor akhir Serta komentar saya Soal laga tersebut Bisa kamu lihat di judul Atau thumbnail video ini ya guys Semoga timnas Indonesia U22 Dapat mengambil pelajaran Dan hikmah di laga ini Untuk pertandingan berikutnya Berita kedua Pengakuan menyedihkan pengakuan jujur Pelatih timnas Indonesia 22 indres syafri berkaitan Dengan timnas Indonesia Pelatih timnas Indonesia U22 Indres syafri menyebut Hanya Lebanon yang mau bertanding Melawan tim asuhannya di bulan puasa Sempat menegosiasi dengan dua negara lain Untuk uji coba internasional Namun pada akhirnya hanya Lebanon yang bersedia Indra menjelaskan cuma Lebanon yang menyatakan Kesiapannya melawan Indonesia Sempat mendekati Tajikistan dan China Namun pada akhirnya tidak bisa terlaksana Jawaban sederhananya dia Lebanon yang mau saat bulan puasa Ada beberapa negara yang kemarin kita undang Tapi yang mau cuma tim dari Lebanon Kita kemarin juga mengundang Tajikistan Tetapi gak bisa hadir Kata Indra syafri dalam konferensi pers Jelang menghadapi Lebanon Kamis 13 April 2023 Kami juga mengundang China Mereka sudah menjawab surat kita Dia akan kasih pemain U24 Karena tim U23 nya lagi TC di Kroasia Untuk persiapan olimpiade Akhirnya tim U24 itu pun gak Dapat izin dari klub Karena lagi berkompetisi Jelasnya Kami harus beruji coba Dengan lawan yang seimbang Lawan yang lebih kuat Dan lawan yang lebih rendah Tiga tipikal uji coba itu Harus dilalui oleh pemain-pemain Tutupnya Terima kasih telah menonton clapping Sub indo by broth3rmax